Bapak udah sering lewat sini, Pak? Belum, baru sekali ini. Ini baru kali ini lewat sini? Ya udah, mohon maafi Pak ya, mungkin kami harus tilang dulu, Pak. Terima kasih. Oh, bukan terima kasih, saya tilang Bapak. Bukan, ini mana surat-suratnya. Ya kan Bapak sudah melanggar aturan, Bapak. Pak, yang mana, yang mana? Itu, Pak, ada yang bergerak di sini, Pak. Oke, baju apa ini, Pak? Paki ojo hitam, Pak. Bukan itu yang jongkok. Yang jongkok. Bukan dia itu, Pak. Dia, yang jongkok. Yang jongkok atau yang berdiri dia? Yang bergerak di sini, Pak. Yang bergerak di sini, Pak. Yang bergerak di sini, Pak. Saat ini kita akan melaksanakan kegiatan slow point di Telukapuk, di mana menurut informasi, untuk arus laling cukup padat dan tidak jarang juga terjadi pelanggaran lalu lintas. Untuk tol Sebiatmo menuju ke gerbang tol Kapuk, memang terkenal cukup padat, karena menghubungkan dari jalur bandara ke arah Kapuk. Saat melakukan pengaturan, selain jalurnya yang cukup padat, tidak jarang kami menemukan pelanggaran-pelanggaran kendaraan yang sering melewati bau jalan. Saya sangat menyayangkan sekali kepada masyarakat yang beralasan seperti itu. Karena kalau sudah tahu salah, tidak perlu kita ikuti lagi. Bapak sudah sering lewat sini, Pak? Belum, baru sekali ini. Ini baru kali ini lewat sini? Iya. Benar-benar tidak biasa di sini. Kalau di tempat lain juga, Bapak? Pernah ke bawah jalan tidak? Tidak. Karena ini kan dari bawah harus pakai itu. Saya mengikuti yang di depan. Kalau sudah, mohon maaf, Pak, ya mungkin kami harus tilang dulu, Bapak. Terima kasih. Oh, bukan terima kasih. Saya tilang Bapak. Oh, kan ini mana surat-suratnya? Oh, kan ini berikan lagi. Ya, kan Bapak sudah melanggar aturan, Bapak. Oke, kami prosesnya karena Bapak kan memang sudah melanggar. Tapi untuk ke depannya, saya harap Bapak tidak mengikuti yang salah, ya. Apapun alasannya, mereka itu maupun pelanggaran, kita harus tindak secara tegas. Setelah kita melakukan penertiban kepada pelanggar yang sebelumnya, kami pun masih menemukan pelanggaran yang lain. Mohon izin, boleh saya cek kelengkapan surat-suratnya? Bapak tahu nggak kalau bau jalan itu dipakai hanya untuk darurat saja? Iya. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Kami pun menemukan seorang pelanggar yang sudah jelas kita melihat bahwa pelanggar tersebut melewati bau jalan. Tapi pelanggar tersebut tidak mengakui apa yang dilakukannya. Bapak tadi melewati bau jalan, tapi ada petugas, saatnya Bapak ke belah kanan. Kalau misalkan Bapak dari Bapak-Bapak dari Bapak-Bapak dari Bapak-Bapak, jauh jalan, terus Bapak ke jalur kanan sini kan bahaya juga ya Pak ya. Tiba-tiba Bapak dadakan kayak gitu, kalau misalkan terjadi senggolan kendaraan yang lain, itu kan bisa membaikkan warna lain juga Pak. Mungkin banyak pendapat dari masyarakat bahwa polisi itu dalam mempersulit masyarakat dalam penertiban tersebut. Tapi itu melepakan tugas kami kepada masyarakat untuk memberi himbawan. Kita harus tetip dalam berlalu lintas. Lain kali Bapak jangan mengulanginya lagi ya. Karena yang sudah pasti kalau Bapak di sini nanti mengganggu kendaraan yang lain, pada saat Bapak mau menyalipnya lagi. Eh Pak, tanda tangan dulu. Tidak lama dari pelanggaran sebelumnya, kami pun menemukan pelanggaran dari taksi. Selamat siang Bapak, ada kelengkapan surat-suratnya. Bapak kenapa tadi lewat bahu jalan Pak? Pengen buru-buru. Buru-buru ya, semuanya juga pengen buru-buru Pak ya. Ya, Bapak ini. Alasan terburu-buru bukan alasan yang bijak, karena seluruh pengendara pun pasti mempunyai kepentingan dalam berkendara. Oleh karena itu, kita harus bersabar dalam berkendara. Tapi sering lewat jalur sini? Jalur kanan terus itu biasanya. Tapi berarti udah tahu kan peraturannya? Belum pernah ditilang. Belum pernah ditilang? Ya, karena macet udah dulu. Ya, memang di sini kan memang padat kalau jalan segini. Tapi jangan maunya enak sendiri. Kebanyakan para pengemudi melakukan pelanggaran di mana di situ ada kesempatan. Oleh karena itu, kita jangan membiasakan diri untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pelanggaran. Macet sampai ujung, Bu. Iya, memang. Macet sampai ujung. Semuanya juga buru-buru kan. Tapi tetap Bapak salah, ya. Urusan di mana? Di pengadilan. Pengadilan Jakarta Barat. Kenal dengan petugas kepolisian bukan menjadi alasan untuk kita merasa aman untuk melakukan pelanggaran. Tapi dari situ kita harus lebih sadar lagi dalam pembara lintas. Kalau Bapak kenalannya banyak itu kan saya malu nih kalau melanggar gitu ya. Kita tolong. Kita tolong. Pak, tanda tangan dulu, ya. Ini apa, Bu? STNK apa sih? Karena melakukan pelanggaran tersebut, sudah pasti kita memberikan sebuah tindakan kepolisian. Dan kita pun memberikan himbawan untuk tidak melanggar kembali. Dan diulangi ya, Pak? Iya, Pak. Oke? Iya, Bu. Oke, yuk. Jangan lupa langkah yang lagi. Iya, iya, lanjut, Pak. Sudah diketahui bahwa jalur ini merupakan jalur yang sangat padat kendaraan. Apapun alasannya, baik itu terburu-buru ataupun mengikuti kendaraan yang salah, itu tidak boleh dilakukan. Karena bagaimanapun, kita harus menjadikan sebuah ketertiban sebagai kebutuhan kita dalam berkendaraan. Jangan lupa untuk menjadikan sebuah ketertiban sebagai kebutuhan. Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi. Lunggeret TKP, siap, Lapanam.